Halo teman-teman, teman saya Hari. Kita pakai lagu menyenangkan karena tempatnya menyenangkan juga ya. Yang paling penting tempatnya ini komplit banget. Ada ikan air tawar seperti yang kalian lihat sekarang, dan ada juga ikan air laut untuk teman-teman hobi saltwater tank. Gue suka banget tempat ini karena dia memiliki ruang parkirnya sendiri yang luas banget. Juga, ini yang paling orang nggak pernah pikirin ya, dikelilingi dengan pagar. Ini plus banget menurut gue. Dan yang paling penting kalau kita beli kesini itu, kita nggak perlu nyebrang-nyebrang terus jalan jauh-jauh, terus ditanggal lagi kita mau ke tempatnya, dibalek lah sama akamsi. Seperti yang kalian lihat sekarang, enak banget tempatnya. Kita mulai dari aquarium air laut ya. Di depan pintu masuk itu ada satu toko khusus aquarium air laut. Namanya Blue Aquarage kalau nggak salah. Di sini ada coral dan ikan, tapi kalau gue lihat di sini spesialisasinya pembuatan chiller dan lampu LED. Jadi, nggak cuma itu sih, peralatan semua komplit. Dari melalui protein skimmer, wave maker, dan dosing pump. Ya gitu lah, kalian semua ngerti pasti. Tapi, tempat ini yang menurut gue bikin unik adalah dia menyediakan berbagai mineral, kimia, dan coral food buat ikan kalian, eh, buat coral kalian. Gue pernah, gue minta maaf ini nggak gue videoin, jadi ya temen-temen datang aja lah ke sini. Terus kalian lihat bahwa di sini tuh komplit banget. Kedua itu ada toko bapak ini, gue lupa nama tokonya, ini gue artulis. Di sini ada banyak banget ikan air laut, terutama tanks. Gue ketemu juga Magnificent Fogface. Ini gue suka banget dari dulu, tapi ya memang karena dia butuh tank gede, jadi gue nggak pernah bisa melihara. Jadi, sampai sekarang tuh ditunda dulu ya, apalagi gue baru pindah kontrakan. Kebetulan, pas gue datang si bapak ini lagi ngasih makan ikannya, nah ini seru nih, ini seru nih. Kalau kalian lihat ikan air laut sudah makan pellet, itu buru-buru deh beli. Itu menurut gue ya, soalnya ribet banget ngajarin mereka untuk makan. Oh iya, gue juga pengen ngasih tau bahwa di sini bintang utamanya adalah Golden Bear Gobi. Dia ini kelakuannya kayak Yasha Gobi, kalau teman-teman tau ya. Sebenarnya dia ini ada pasangannya, kayak udang kecil itu, kayak lobster kecil gitu. Dia hidup berdua, yang satu gali lubangnya, yang satu jagain lubangnya. Coba browse deh. Sorry, gue rada ngacok warnanya karena gue salah setting kamera, itu salah gue. Sebenarnya ada lagi toko ikan air laut lain, namanya ini gue kasih ya. Tapi gue nggak videoin karena mungkin lagi siklus malam di tempat mereka, jadi semua lampu itu mati. Dan rada susah videonya pake kamera gue, maksud gue kamera minjem. Capek ngeliat ikan kita pasti lapar ya. Di belakang pasar ikan ini ada satu restoran masakan sudah, gue nggak sempat ngambil. Ada jajanan mulai dari kue, mie ayam, sampai ke kue teh. Kue teh. Ya kue itulah, kalian tau yang bentuknya kayak teh. Ya itulah, kami cinta Edson. Di lantai dua itu ada warung. Nah disitu kalian bisa beli minuman dingin, atau kalian sedu kopi disitu, beli ya maksudnya. Jadi sambil kalian minum kopi, kalian bisa ngeliat dari atas ke bawah. Kalian liat kegiatan-kegiatan orang. Lalu yang paling penting bagi yang mau memangsa, perempuan-perempuan cantik disini, bisa. Dari atas kalian bisa liat langsung. Lalu bikin strategi, contohnya kayak yang ini nih. Kayaknya harus dibisahkan cowoknya dari ceweknya. Ini operasi dua orang. Disini banyak banget akuarium yang udah jadi ya. Tapi kalau kalian mau ukuran yang sesuai dengan ukuran kalian, tentunya harus custom. Nah disini tuh kita bisa bikin kok, dari mulai ukuran standar sampai yang bentuknya aneh-aneh bisa. Masalah harga gue rasa ini masih mirip-mirip dengan tempat lain, jadi ya masih bisa lah kita beli disini. Yang jelas, kita bisa langsung liat pembuatannya, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa diskusi. Gimana sih bikin kayak gini, kayak gini, kayak gini, nanti dijelaskan. Kalau ada problem, kita bisa selesaikan bersama dengan pembuatnya. Jadi menurut gue ini penting ya. Kita masuk ke ikan air tawar ya sekarang. Disini begitu banyak banget koi. Seperti yang teman-teman tahu, koi itu kan sebenarnya top view ya, atau dilihat dari atas. Tapi kalau kita misalnya mau milih ikan, kita kan harus pelan-pelan ya, lihat seluruh badannya, kelitis dikit gitu. Nah, toko koi disini biasanya taruh dia di akuarium yang gede. Jadi teman-teman bisa lain, lihat dari atas, bisa juga lihat dari samping. Tanpa harus mengeluarkan si koi itu sendiri. Nah ini adalah yang plus juga menurut gue. Oke, kita bicara lohan ya. Karena kan lohan sekarang lagi naik lagi ya. Dan kalau gue bilang disini banyak banget lohan. Mengenai kualitas, ya gue nggak bisa bicara ya. Karena gue nggak ngerti juga standar kontes. Tapi kalau kalian mau nanya, bagus atau nggaknya bang di sana. Nah, kalau menurut gue ya, sekor ikan tuh nggak ada yang jelek. Tapi yang ada itu adalah penempatan harga yang jelek. Contoh nih, kalau kita lihat ikan koki disini. Ikan koki disini tuh harganya masih sesuai dengan bentuknya. Yang bentuknya lumayan, dikasih harga yang cocok. Yang biasa aja, harganya pun diberikan harga biasa. Jadi masih sesuai lah ya harganya. Dan menurut gue itu menjadikan dia ikan bagus. Rata-rata disini, tokonya masih sesuai semua harganya. Dan gue bilang, bagus. Terus kalau misalnya ada yang nanya, Bang, kenapa nggak pernah sebutin harga sih? Ya, ini gue ya. Bagi gue, ikan yang gue lihat saat itu tentu beda dengan apa yang kalian lihat ketika kalian datang kesini. Tentu harganya beda dong. Lalu grade ikan itu kan beda-beda. Neon tetra aja bisa beda-beda loh grade-nya. Oleh karena itu pasti juga harganya juga beda. Gue jadi rada-rada nggak mau bikin mindset kalian tuh di harga duluan. Karena itu bisa menjerumuskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 disini juga ada toko yang khusus menjual ikan arowana seperti yang teman-teman lihat disini banyak banget jenisnya di toko ini jadi yang baru mulai belajar itu bisa lihat perbedaan yang satu dengan yang lain dan tentunya disini dijual dari yang kecil sampai yang gede juga jadi kalau teman-teman mau melihara dari kecil ya bisa juga cari di toko ini atau yang mau beli udah langsung jadi juga ada mengenai kualitas emm lagi-lagi gue gak begitu ngerti dan beli aja sesuai dengan keinginan hati kalian gak usah mikirin orang lain lah yang penting kita seneng kan kalau kita bicara ikan hias air tawar tentunya kita bicara aquascape juga bagi teman-teman yang mau nyari tanaman air tawar disini banyak banget jadi jangan takut kalau kalian nyari-nyari kayunya juga atau substrat atau tabung CO2 disini ada jadi kalau kalian datang kesini udah pasti komplit lah disini juga ada banyak banget contoh-contoh aquascape yang mungkin kalian bisa tiru atau bisa tanya-tanya dengan abangnya gimana cara bikin ini gimana cara bikin itu jangan takut mereka semua menyenangkan selama gue kesini gue ketemu orang-orang yang baik-baik banget selamat menikmati tempat ini sebenernya menyenangkan banget ya kalau menurut gue karena orangnya baik-baik gue ketemu banyak temen baru disini dan oh iya bro Anto terima kasih ya karena waktu itu pas tim Betasian videoin itu lu nyamperin kita dan mau kenalan nama kita itu gue terima kasih banget nanti kita ketemu lagi ya bro di lain kesempatan pasar ikan hias cengkareng ini sebenernya tempatnya itu rada-rada jorok kalau kalian lihat pelangnya juga rada-rada gak terawat tapi memang toko-tokonya itu menurut gue sangat-sangat baik karena display tanknya bagus-bagus jenis ikannya juga banyak dan harganya sesuai seperti yang gue bilang sebelumnya lalu fasilitas pendukung seperti tempat kita makan tempat kita untuk parkir itu semuanya juga bagus kecuali WC ya gue belum menemukan WC disini yang menjadi nilai plus lagi adalah kalau di tengah-tengah itu sebenernya ada kursi jadi kalau kalian misalnya bersama teman-teman kalian atau bersama keluarga kalian yang mungkin kelelahan kalian bisa duduk di tengah sambil lihat display tanknya toko-toko disitu jadi jangan takut kalau capek menurut gue pasar ikannya sengkarang ini menjadi nomor satu ya sekarang karena dia dekat dengan exit tol jadi gue tinggal naik tol sekali langsung keluar kalau ke pasar ikan hias yang lain itu kesulitan gue menempuhnya kayak pasar ikan hias parung walaupun itu sangat dekat dengan rumah gue tapi itu parkirnya sulit dan kadang-kadang gak dapet parkir rame-nya luar biasa itu juga jadi nilai minus ya kalau di pasar parung walaupun nilai plusnya juga banyak bukan gue merendahkan pasar parung ya pasar parung itu oke banget dan kalau kalian emang milih ikan secara pelan-pelan kalian perhatiin satu persatu ini adalah tempat yang tepat banget buat kalian semua gue sangat merekomendasikan tempat ini kunjungin aja nanti kalian beri feedback lagi di video ini ya terima kasih saya hari dari betasian sampai jumpa lagi di video berikutnya bye guys